Dia kan, bentar lagi mau nikah sih. Masa, Mei ya? Enggak. Masa? Enggak. Oh enggak, oh enggak sih katanya. Dia Mei. May. Suli, Sule, Juli. Aku enggak suka sama dia. Awalnya? Serius, awalnya enggak suka. Terus suka bapaknya? Hei! Enggak dong! Enggak dong! Kayak karena udah diluangin, karena aku enggak membahas Iki lagi. Misalnya Iki kayak telat gitu menurut aku tuh. Kayak waktu dia ngajakin aku tuh udah keduluan ansiaan. Bintang tamu kita hari ini bener-bener mahal ini. Mahal ini? Bener-bener mahal ini. Makanya dari waktu, dari budget, dari semua. Mahal ini. Enggak! Dari nama juga, Ji. Mahal ini. Mahal ini. Mahal ini! Mahal ini! Walaupun tadi datangnya dia menembus kemacetan dan cuaca yang sedang lagi kurang baik ini. Makanya hujan ya tadi. Tapi dia tetep menyempatkan kesini, luar biasa sekali. Terima kasih, terima kasih. Dia kan bentar lagi mau nikah, Ji. Masa? May ya? Enggak. Masa? Enggak. Enggak. Oh enggak, oh enggak, Ji katanya. Dia May. May. Suli, Sule, Juli. Sudah sulit. Suli, Jule. Suli, Jule. Suli, Jule. Suli bangunan. Sule, Juli. Oh gitu, Ji? Iya. Berarti kamu sama calon ayah mertua ini balap-balapan. Balap-balapan nih? Aku enggak tahu. Wah. Tadi enggak tahu. Tadi enggak tahu tadi. Enggak tahu beneran. Beneran. Aku enggak tahu. Emang iya, Ji. Aku enggak tahu ya. Ini sih prediksi aku aja. Oh iya. Ini sih prediksi aku aja. Iya. Ini prediksi gue. Jadi kamu May? Enggak. Tetap mancing ya. Enggak. 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 Ini kan baru prediksi aja. Kita yang prediksi. Kita yang namanya menerawang kan boleh. Jadi May. Bulan baik tuh, May. Bulan baik, May. Betul. Karena abis lebaran. Bagus. Boleh ya kalau married abis lebaran gitu boleh ya? Boleh. Sebelum lebaran juga boleh. Kapanpun boleh. Selalu udah siap aja. Suli, Juli. Lo kapan? Apa? Sudah. 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 Jangan dong. Lupa saya. Lama-lama gue pasang sniper sih. Malini, gimana kamu kabarnya sekarang? Gimana menurut? Gini, gini. Gimana? Kamu liat bareng dong. Wiss! Apa sih? Sikatannya? 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 ATF. Nah, ATF ini adalah kumpulan dari semua All Stars yang aku kumpulin untuk manggung. Oh gitu. Jadi aku mau nawarin kamu nih. Untuk masuk di ATF juga. Gila dia main masukin orang ke ATF aja. Karena kan belum ada penyanyi cewek. Gue mau ajakin malin nih. Aku jadi apa? Nyanyi? Ya kan nyanyi dong. Masa kan kamu disitu jadi... Kan belum kabel. Wah, nyanyi kamu. Boleh. Tapi vokalis cewek kan belum ada kita. Belum ada. Diiringi bapak-bapak keren. Oh boleh. Bapak-bapak keren ya. Masukin, Lid. Mahal ini. Semua-semua masuk-masukin. Riki. Tarik. Gue di belakang main drum nih. Pemantangan gue ga enak semua soalnya. Nah iya. Ada Mahal ini enak dong. Ntar teman ini, si Aldi Tahir. Dua teman Aldi Tahir. Menang. Lu kan ga masuk karena lu bukan pemain band. Tapi tenang, gue ada jatah buat lu. Jadi apa lagi? Nge-MC. Nge-MC nya juga dari kita. Tahu lho, kalau udah tambah di Tahir, padahal Tahir nyanyi? Engga. Agar ramah dikit lagi. Di Tahir dia. Posting, rekam. Rekam posting. Dia bagian rekam mau posting. Iya bagian rekam mau posting dia. Orang sosmed dia kebetulan dia. Betul. Di Tahir bagian sosmed. Rekam, posting, rekam, posting gitu. Dan kita mau kasih tau juga kepada pemirsa semua penonton kita ini. Bahwa hari ini adalah Hari Coklat Indonesia. Hari Coklat Indonesia. H-C-I. H-C-I. Betul. Jadi semua kita pakai bagi-bagi coklat. Betul. Selamat Hari Coklat. Selamat Hari Coklat. Selamat Hari Coklat. Ya, karena... Kamu tahu apa? Apa itu? Aku suka brown. Oh, kamu suka brown. Aku suka brown. Ya, ya, ya. Aku suka coklat. Aku suka brown. Aku suka brown. Aku suka purple. Aku suka kamu. Aku suka brown. Selama aja Nur Kuning belum berkibar, mah santai bro. Gua lenggok, gua lenggok. Santai tuh. Masih amin. Masih main. Maksih main. Kadang-kadang yang udah berkibar aja masih bisa kita sikat. Itu dia. Gimana? Pengalaman atau gimana, Ji? Bukan, maksudnya kayak jokes aja gitu. Coba aja. Jok saja itu. Biar cair aja, cair aja, cair aja. Mungkin lah. Makal ini sebetulnya nama apa nih? Maksudnya nama panggilan atau nama panjang? Nama panggilan? Eh, panggilannya biasanya kalau aku melini dipanggil orang. Cuma kalau di, gue kan aku orang Bali kan? Sekarang orang Bali misalnya. Dulu orang Bali. Dulu orang Bali, sekarang orang apa nih? Aku orang Bali kan, misalnya gitu. Aku orang Bali kan. Dulu di Bali, aku dipanggilnya Gek Lin. Gek itu panggilan cewek-rempuan ya? Neng, neng. Kalau sekarang lini? Kalau teman-teman di Jakarta, barangnya lini. Lini depan, lini belakang. Kayak strategi bola. Lini, gitu. Panjangannya mahal lini apa? Panjangannya niluh ketut, mahal lini, ayurah harja. Berarti orang Bali. Ya kan, lulu Bali! Katanya dulu. Bukan, dulu aku di Bali. Di Bali, dipanggil gitu. Sebutin lagi, ulangin tadi. Niluh ketut, mahal lini, ayurah harja. Artinya apa? Niluh ketut, itu anak keempat. Tapi sebenarnya aku anak ketiga. Lah, kok bisa gitu? Karena kepercayaan di keluarga aku, kalau misalnya dinamakan anak ketiga, dinamakan anak ketiga, dia sakit-sakitan katanya. Oke. Jadi dinamakan anak keempat? Anak keempat dinamanya. Niluh ketut, mahal lini, ayurah harja. Ayurah harja tuh kayak, kayak misalnya jasa Raharja gitu. Bukan! Bukan deh! Keluarga ya? Keluarga. Papaku namanya Suraharja kan? Suraharja. Terus Ayu kan artinya ya, Ayu. Ayu tuh cantik. Jadi Balinya Bali dan Pasar, atau artinya mana? Aku di Badung. Badung tuh cantiknya. Badung enak dong. Lu pernah di Bali kan? Badung gue dulu. Badung. 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 Bangor dia. Lu di Bangor. Benar di Bali kan? Bini lu orang Bali bukan? Bukan dong. Coki orang Bali. 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 Gak tau temannya sendiri. Saking banyak ya di komunitas. Bingung. Benar-benar. Saking banyak ya temen ya. Menyenangkan gak hidup di Bali? Menyenangkan. Namanya kayak, kalau Jakarta tuh, kalau misalnya aku pulang ke Bali, jadi kayak pembawaannya gak pengen kerja kalau aku di Bali. Lidih yang begini pegel0 gak? Begeligenger! 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 Dibali itu ngomongnya gimana sih? Jegek itu? Jegek! Puke mieke! Canti ini apa? Jegek itu nya. Canti nya. Canti. Apa lagi ya? Hmm, bahasa Bali. Bahasa Bali apa? Itu logatnya gitu, kalo ngomong Bali-nya. Tapi karang tuh kayak orang kalo mau di logat Bali-nya tuh kayak agak maksa kalo aku dengernya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Maslinya gimana ya coba-cobaslinya? Ya kayak gimana tuh? Ya kayak gitu dah menurut aku. Lu kan bisa lu, biasa. Kepang, kepang. Tato, tato, tato. Kepang lu, jadi. Masrum, masrum, masrum. Bukan jualan, iya, jamur kuping. Jamur goreng. Jamur tepung. Kalau cewek dia bakrum. Masrum, ada kamar. Oh, masrum, masyarakat lawannya. Ada kamar, ada kamar. Oh gitu. Oh iya, iya, iya. Berarti kamu dari kecil sampai dewasa di Bali tinggalnya? Iya, sampai aku sebelum Idol. Berarti sampai 2019. Setelah ikut Idol, barulah kamu hijrah ke Jakarta. Mahal ini di Bali, berarti ini laham ya? Mahal ini? Di Bali, di Bali. Di Bali enak tuh. Banyak libur. Wah, iya bener sih. Tapi bener sih. Emang bener ya, Dan? Galungan tuh bisa panjang banget liburnya kan? Iya, hari-hari. Upacara gitu kan? Iya, lagi dua hari aja kan aku pulang. Nah itu kayak ada upacara di Bali kan? Upacara keagaman, jadi aku pulang. Oh oke. Jadi libur gitu. Kalau sekolah libur gitu. Ada Saraswati misalnya libur kan? Karena kan itu ilmu pengetahuan. Jadi kayak disembayangin gitu. Jadi kita sebayang. Kita nangat sekolah gitu. Ini masih ada nih logit Bali yang masih ngomong. Iya, masih ada. Gak akan hilang pasti itu, Ji. Iya, iya, iya. Waktu itu pernah boloh sekolah buat ikutan Indonesian Idol? Kuliah waktu itu aku udah. Udah kuliah? Udah sempet kuliah? Udah kuliah waktu itu. Buat ikutan Idol? Iya. Jadi kayak mamaku nganterin ke kampus. Tapi emang di support ya? Tapi waktu itu mama gak tau. Oh gitu? Karena yang sebelumnya tau. Yang aku kan sebelumnya pernah ikut. Jadi diantirinnya ke kampus. Iya. Abis itu melipin. Melipin. Party, party, party. Eh ya, nah itu udah boleh dong. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Waktu itu kamu minta izin sama mama ke kuliah kampus. Ternyata melipir. Iya, nggak melipir. Enggak kuliah berarti. Enggak. Berarti di sinilah semuanya terkuwek. 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 Iya, sebelumnya kan gak. Akhirnya sekarang terkuwek. Kayak itu ada bentriokwek. Oh, kuek-kuek. Oh baik. Kuek-kuek. Terkuwek. Rumah di Bali masih ada? Masih doang. Bentuknya kayak Bali- Bali gitu gak? Iya, Bali. Belum tentu. Masa nggak ada, bro. Siapa tau. Iya betul. Ada kok rumah gadang di Bali. Ada juga. Ada. Bebas itu, Mali. Nah, saya mau nanya. Di rumah Mali ini ada daun pintu? Ada dong. Kenapa namanya daun pintu? Padahal daunnya gak ada. Hmm. Ayo. Coba tuh gimana. Coba pusingkan. Ngapain cina. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Ayo. Karena. Bentuknya tuh kayak. Nah. Oh itu namanya daun pintu ya? Iya. Kamu gak tau. Aduh, Pak. Kamu kira ada pintu aja gitu? Enggak. Namanya daun pintu sebutan. Waktu itu gue juga pernah G. Gimana tuh? Ada daun nih. Gue ambil, nyanyi dia. Apa tuh? Don't let me down. Oh. Don't let me down. Dan gue taruh lagi. Aduh. 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 Pikir gue jadinya nih. Pikir gue jadinya nih. Apa tuh? Apa tuh? Ada daun nih. Don't stop me now. Oh. Sama. Don't juga itu. Iya. Sama juga tuh. Pikir. Kenapa? 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 Kenapa sih? Kok langsung bunuhin nih? Kok kenapa? Gue langsung giniin aja lah. Karena belum ada. Oke. Kenapa sih kamu tuh. Mutusin Indonesian Idol? Salah apa dia? Eh bukan. Maksudnya mutusin untuk ikut. Untuk ikut. Iya kenapa? Kok diputusin? Emang udah gak cocok lagi atau gimana? Memutuskan. Untuk ikut. Tetep. Berarti putus dong. Gak ikut berarti dong. Susah memang. Gak pun sih kayak gini buat bapak-bapak ini ya. Iya dong. Memutuskan untuk ikut Indonesian Idol. Berarti ya putus. Gak jadi ikut. Ya enggak lah. Ya berarti gak jadi ikut orang putus. Iya bener juga itu. Hadir, hadir. Menentukan. Menentukan. Kenapa kamu menentukan Indonesian Idol? Soalnya. Kenapa kamu menentukan ikut Indonesian Idol? Yang biasa mengaturin lah. Ganti, ganti. Gak bisa begitu. Kenapa sih? Gini aja deh. Gini aja. Gini aja. Kalau gak langsung gini aja. Kenapa sih ikut Indonesian Idol? Nah.. Gitu. Gitu. Enggak! 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 Bener, bener. Kata-katanya bener. Kenapa ikutin ini? Soalnya yang pertama gak diajak, aku ikut dua kali. Oh, ikut dua kali? Yang pertama itu kayak em... Emang aku sendiri ya, terus kayak gak lolos. Gak lolos dimanapun. Terus yang kedua, baru mungkin kayak... Gak mau ngasih tau papa mama tuh karena kayak gak mau... Apa ya... Ngecewain gitu loh, takut kayak yang pertama kali. Terus akhirnya yaudah diinvite langsung sama timnya waktu itu. Buat ikut. Terus akhirnya ikut yang di Bali gitu. Tapi kalo basic nyanyi, musik tuh dari siapa? Dari mama papa. Oh gitu? Papa tuh emang suka musik. Mama tuh orang seni juga gitu. Gitu. Oh, musik-musik. Waduh. Waduh. Jadi kamu turunan dari papa mama. Setelah yang nyanyi apa alat musik yang paling bisa? Aku tuh sebenernya gak yang bisa-bisa banget sih. Aku bisa keyboard. Gak bisa. Cuman kayak yang gak expert gitu. Eh, tapi gini nih gue mau nanya nih. Kalo misalnya kalo main drum atau main gitar itu kan siapa hari orang mesti latihan ya? Iya. Latihan. Kalo nyanyi tuh lu tetep ada latihannya gak sih? Entah nyanyi-nyanyi sendiri. Aku sih setiap kamar mandi, mandi ya. Aku latang nyanyi sih. Jadi kamu di kamar mandi gak mandi? Sambil mandi. Sambil mandi sambil nyanyi. Ada video-nya gak? Kira-kira. Karena maksudnya ya? Biar saya tau latihan. Pas latihan. Iya, pas latihan. Pas latihan. Haming. Ya, gak mungkin dong. Karena banyak reverb-nya kalo di kamar mandi itu asik. Reverb. Basah gitu kan. Asik. Eho. Eho. Maaf, kayaknya agak panas jadinya. Ya kan? Gak panas. Gak, soalnya dia gak bisa dingin kan, Ji. Malin gak bisa dingin. Oh, pengaruhnya maju aja deh. Di Bali kan panas lalu. Tau gak dia gak bisa dingin kenapa? Kenapa? Karena dia udah hot. Takut. Masuk, Nge. Takut. Tapi kamu kangen Bali gak? Selalu kangen ya? Karena menurut aku Bali itu, kalo kita ke Bali itu gak pernah salah. Kenapa makna gak pernah salah? Karena semua tempat disana enak. Toya Devasa. Toya Devasa. Kintamani. Kintamani. Wah, enak banget disitu tuh. Mandi air panas. Mandangannya langsung danau. Gunung. Gunung apa namanya? Gunung Batur. Gunung Batur. Bener. Rinjani, Rinjani. Gunung Batur bener. Ma, Rinjani dimang. Bener-bener. 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 Gunung Batur bener. Bener. Gunung Batur. Gunung Batur. Nene. Oh itu Hayu Batur ya? Ya. Gak ada yang benerin lagi. 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 Ini keren, nol. Si Mahal ini. Kenapa dia bisa... Juara gak di Idol? Engga lah. Juaranya di Odra. Oh juaranya di Odra ya? Engga aku juara 5. Oh juara 5. Ya, juara 5! Ya, juara 5! Tidak, Tidak! Tidak tau lu yang mana, makanya Tidak di dole pendek Ini lagunya udah 1 miliar sih 1 miliar itu berapa? 1 miliar Kukil Cuma kamu gak tau? Ya tau, cuman kayak aku, udah seliweran aja gitu Hitsnya yang mana? Apa, mau yang mana? Tak bisa mencintaimu itu Apa yang mana yang bisa mencintaimu? Lo ngarang lo, yang mana? Sial Serasa yang mana? Siul Itu yang paling hits yang sial itu ya Tapi yang mengawali Menurut aku mengawali aku Untuk soloist itu Mohon Restu pada saat itu Itu yang pertama kali, single pertama kali Single yang Pertama kali kamu bikin single terus hits yang mana? Mohon Restu Yang mengawali ya? Masa rasa Setelah itu kita sempurna Ciptaan kamu sih? Itu aku nyiptain bareng temen aku Medintin namanya Jadi kamu juga nyiptain kan? Karena Mahalini dari kecil itu juga udah buat lagu Jadi kalo lirik, full lo yang bikin ya? Ada full lirik Ada yang aku notasi juga Contoh, dari kecil udah buat lagu Dan kayak lu dari kecil buat masalah Gak masalah mulu Iya Kamu kalo buat lirik tuh lirik kira apa lirik kanan? Lirik atas Nulis gini Nulis gini Nulis gini Nulis gini Nulis gini Emang udah lagu itu diklaim sama orang lain Ya pernah diklaim sama orang Yang rame waktu itu kan ya? Tapi orangnya langsung kayak ilang gitu Oh ya diklaimnya karena apa? Notasi atau karena lirik? No, jadi dia naikin lagu aku yang sial ini di DSP Di Spotify Oh iya gitu Itu digital Sound of Freedom 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 pake P ya Freedom Tapi akhirnya ilang aja gitu? Nulis? Ya orangnya ilang aja tapi lagi dicari sih Udah dapet sih Tapi waktu itu diklaim kan Nah dia as a songwriter juga Jadi kan aku yang nge-nulis sial ini Aku kamesh sama Kak Kamga Jadi ada dia juga disitu Oh Padahal dia bukan? Bukan Bukan lah aku juga gak kenal Oh tiba-tiba namanya dia as a songwriter ya? Iya dia juga nge-upload lagu sial itu Dengan nama dia Kalo di platformnya dia sendiri gitu? Dengan nama dia Tapi ternyata suara itu juga bukan suara dia Jadi suara orang kafan orang lain Karena yang punya suara asli Ngedaya sama aku Kak itu suara aku Dan aku cek lah Ternyata emang bener suara dia Dan dia Itu Nipu Si Agregatornya Agregator? Agregator? Oh Agregator buaya dong Gapain nipu buaya? Kalo Alitop anak jalanan Bener 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 itu Bapak-bapak ini ya Belagamnya yang gini dia Ya bener Kalo Alikolor Kalo Alikolor Kurang ini Kurang Kurang gede Oh Alikolor apa? Talikolor Oh talikolor Oh talikolor Oh Ya homoji Ada lama nih Aduh mana sih Tali kolor itu Aduh 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 Jadi waktu itu kayak diboongin gitu Katanya dia punya bukti chat sama aku Bahwa dia Aku sudah mengizinkan dia Naikin lagu aku di DSP Coveran dia di DSP Padahal itu juga bukan coveran dia ternyata ya? Iya Maksudnya kayak Masa sih kita ngeizinin kan gak mungkin ya Kecuali dia cover biasa juga gak apa-apa gitu Dan dia mengklaim bahwa Dia as a songwriter juga Itu kan suatu hal yang salah Kalau dia yang ngecover kan as a performance doang kan? Iya dong Gitu Terus kayak Yaudah Aku ngecek lagi kan Nge-DM-an Ternyata dia memang ada nge-DM aku Tapi tidak minta izin Tidak minta izin Yang aku iakan gitu Tapi di bukti chat palsu itu Bahwa aku mengiakan gitu Who is this guy? Who is this guy? Orang Indonesia? Orang Indonesia Rama Rama gitu namanya Orang Indonesia? Aku kira orang Malaysia Iya orang Sunda deh Oh Coba gue telfon Sule ya Dah Jangan dong Siapa tau Siapa tau Siapa tau kenal Siapa tau kenal Siapa tau kenal Gitu kan namanya orang Sunda Soalnya kan TPNya gitu Bikin ekon gitu Iya Jawa Barat deh dia Dapat TPNya deh Itu bukan orang Malaysia berarti Bukan Soalnya aku juga denger kamu katanya di Malaysia pernah nyanyi disuruh ganti lirik Si Yael itu ya? Jadi Siyaul Oh Bukan dong Iya bener Jadi Karena meaningnya Siyaul di Indonesia tuh kan kayak gitu kayak bad luck ya Iya 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 Nah sedangkan disana tuh kayak kasar banget kayak sorry kayak brengsek gitu Oh Siyaul tuh disana gitu Iya Jadi ganti Akhirnya liriknya gak aku ganti Tetep Tetep Soalnya pas aku promo-promo radio disitu Selalu kayak Boleh Mereka tuh gak mau nyebutin judulnya 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 Beda Begitu pas perform gimana si penonton-penontonnya di Mereka tetep nyanyi Sial Iya kan Makanya kayak Gak salah Mungkin diganti jadi Siap gitu misalnya Coba nyanyi Coba lagunya Coba lagunya Coba lagunya gimana Bisa juga dong, siap-siap mau bertemu. Ji, lu mending aja nggak ngelak-ngelakangan. Itu lebih capek-capek ngelirik. Itu ngerusak semuanya. Iya, iya. Emang tujuan gue tadi mau ngerusak. Tapi gue pikir-pikir, nggak boleh ya kita kayak gitu. Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Terus menghargai karya orang. Nah, aku menanya dong referensi kamu nyanyi itu siapa sih? Katanya referensi kamu itu Haji Naimnya. Dia buat... Emang lu kenapa? Emang kaji Naim nggak boleh nyanyi? Nggak boleh. Dia bisa nyanyi juga kok. Maksudnya waktu nyanyi di stage-nya bagaimana? Iya, maksudnya semua. Idola kamu. Sebenarnya aku nggak pernah mengreferensikan gaya seseorang sih. Maksudnya aku pasti... Maksudnya kayak ada nih orang yang idolain satu orang banget. Maksudnya gue harus kayak dia gitu. Enggak, enggak pernah. Berarti dia nggak jadi dirinya sendiri. Nggak ada ya? Pasti Rudy Khoirudin. Pasang-pasang. Nggak ada urusannya. Walk with you. Walk with you. Jauh banget. Jauh-jauh. Nggak tahu dia. Kamu nggak tahu siapa? Kamu nggak tahu Rudy Khoirudin? Nggak, bukan Rudy Khoirudin. Maksudnya referensinya dia. Oh iya. Iya, bukan Rudy Khoirudin. Siapa? Banyak, maksudnya banyak tuh. Kayak misalnya aku pengen... Sekarang-sekarang ini aku lagi pelajarin kayak Tori Kelly. Aku lagi banyak ngeliatin dia gitu. Jadi kayak bukan yang patokan saat aku mengidolakan satu orang ini. Harus aku ikutin dia. Enggak. Jadi kayak aku ngeliat banyak, eh referensi lagu ini. Ini kadang tuh kayak lagu-lagu yang nggak terlalu banyak orang denger. Aku dengerin terus kayak, oh ternyata ini bagus ya. Terus akhirnya aku cari-cari tahu dia nyanyinya kayak gimana gitu. Jadi kayak banyak hal yang masuk gitu loh. Susah loh nyanyi kayak, apa hal ini gini. Itu namanya hit and run. Jadi tuh banget. Pukul lari. Bener apa guys itu juga? Rift and run. Rift and run. Rift and run. Hit and run. Iya, hit and run. Susah loh itu. Susah. Dan biasanya orang-orang kayak gitu. Itu kalo ngaji jago. Karena cengkok-cengkoknya dapet. Susah. 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 Coba dulu, coba dulu dikit. Apa? Ya gitu, ada latihan-latihan ya? Oh, apanya nih? Rift and run. Ini misalnya kayak sial gitu ya. Sial-sial aku bertemu dengan cinta semua. Gitu maksudnya. Kayak gitu kan. Coba kayak, dulu aku nggak bisa. Tapi itu teknik-teknik itu lo belajar atau? Belajar dong. Oh iya. Kayak tadi pagi gitu ya. Aku tuh lagi belajarin Tori Kelly banget kan. Jadi kayak aku dengerin. Terus di HP aku taruh HPnya. Terus kayak aku dengerin. Eh, kalo aku salah aku stop. Berarti atau didak ya lo? Iya. Iya maksudnya dengan mendengarkan bukan les dulu gitu. Les vokal atau apa? Nah, aku tuh dulu les vokal. Yang aku pelajarin itu sebenarnya ternyata. Mungkin ya jamannya kali ya. Dulu tuh referensi tuh kurang gitu kali. Jadi pas dulu aku pas aku les vokal kecil. Aku nggak ngerasa jadi diri sendiri gitu loh. Karena mungkin papa tuh ngasih referensi ke aku tuh kayak Whitney Houston. Oh iya. Gitu gitu. Jadi kayak. Eranya dia ya? Iya. Jadi pas sekarang aku baru belajar hal yang baru menurut aku. Jadi belajar banyak hal. Jadi kamu lagi seneng sama si Tori Kelly? Lagi dengerin lah. Udah hijen sama Atta belum? Tori itu! Eh iya itu mah Toh. Kok nyambung sih? Tori Kelly. 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 Gitu. Gua pikir si Tori Kelly. Bukan ya. Selain Tori Kelly, kita juga punya man Tori isu diri. Tori Kelly. Tori Kelly. Kita ada juga Tori Pendet. Tarii, tari. Tarii. 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 Ada nggak musisi yang pengen kamu suruh keluar gitu? aku bikin aku bikin tahun ini akhir tahun lah atf-andre taulani festival keren bikin-bikin banyak masukan nanti nanti gua kasih tahu klien-klien sponsor kita ya harus bikin soalnya tahun ini tahun ini iya 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 hubungan sama Aiki baik-baik aja udah mau kayak udah mau ini nih serius udah berapa lama udah berapa lama pacaran dua tahun baru dua tahun cukup lah udah masih yakin langsung aja ngapain lagi lama-lama iya udah iya bener menghindari Cina di iain ngehujat aku di semuanya om lu pacaran mulu nih gini abis itu ntar penonton kita nggak ada yang hujan-hujan gitu baik-baik penonton kita kok gimana sih dulu awal deketnya sama Iki karena sama-sama nyanyi aja ya karena kamu semua semua ngomong apa sih gua maksudnya kayak seneng dengan lagu yang sama kayak nyanyinya yang sama gitu awal deketnya itu sih karena Iki ngechat sih maksudnya kayak ya dia mungkin pengen kenalan pengen temenan kali ya semua orang kan pasti sesama musisi kali pengen temenan terus akhirnya kita itu oke 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 ternyata ikutkan ya aku baru tahu saya selama ini jadi menurut kamu cowok harus dua ngecet? ngedeketin menurut aku cowok harus luar ngedeketin dan itu langsung kamu terima atau dia gencar dulu? effort dulu sih dia kamu ngasuk aja ya? enggak, enggak, soalnya aku enggak suka sama dia serius, awalnya enggak suka, terus suka bapaknya? hei, enggak dong, enggak dong, enggak gue telfon Jule ya temen aja, temen aja maksudnya komedinya komedinya awalnya kamu enggak suka? enggak suka jadi kalau kamu enggak suka, begitu dia ngechat kamu, kamu cuekin dong? atau kamu diemin aja? iya bukan enggak aku diemin, karena menurut aku musisi itu kan luang lingkupnya dikit ya misalnya kecil gitu, kita bakal mau nyanyi dimana kita ketemu siapa gitu jadi aku bukan ngechatin, jadi kayak sebagai temen musisi aja sebagai senior musisi aja iya, profesional aja kok iya Kak Iki, gitu-gitu aja tapi ngobrol nyambung enggak kan? pasti jadi enak kan? nah awalnya enggak, awalnya kayak, karena aku orangnya batu, bukan batu ya apa? jutek judus gitu loh orang ada tembok gitu ya ke gue iya iya, nggak mau yang kayak, udah lo temen gue aja gitu kalau misalnya kita suka balik, pasti kita kayak ngasih respon balik kan? ada respon, iya nah itu tuh biasa aja, as a temen aja udah gitu terus akhirnya udah biasa aja, terus kayak ketemulah di satu acara televisi kita nyanyi bareng duet nah after itu katanya Iki tuh cerita ke timnya katanya gila emang ini judus banget, kayak gitu ya emang sih muka aku kan kayak tapi itu masih yang bikin dia lebih penasaran penasaran itu penasaran itu lagi-lagi makin udah sama gitu ya? iya akhir itu, waktu itu gitu ya terus yes, langsung ya yes, langsung ya iya terus kayak akhirnya yaudah dia kayaknya ngecat aku tapi kayak jarang-jarang lagi gitu kayak ngecat lagi, enggak lagi, enggak lagi, enggak lagi jarang-jarang akhirnya mulai pelan-pelan tuh kayaknya dia susah nih di deketin gitu kali ya nah terus akhirnya aku ketemulah sama dia di Gandaria waktu itu karena aku nyanyi hari pertama dia nyanyi next setelah aku abis itu kayak aku tuh disana tuh sebenernya gak pengen nonton dia cuman aku mau ngambil barang ketemu sama orang mau ngambil mic aku waktu itu C.O.D. 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 Boleh? terus akhirnya nah ternyata dia lagi manggung aku sebenernya gak juga dia lagi manggung disana nah terus asisten aku pada saat itu ngefans sama dia lah misalnya kayak mau nonton, mau nonton yaudah nonton aja disana gitu tapi aku dari atas nah terus akhirnya aku foto aku kirim lah ke dia gitu ini aku lagi nonton dia nih disini gitu cuman gak yang maksud buat gimana-gimana terus akhirnya dia nyanyi kayak ya tau gitu aku temuin heee 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 terus 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 dia dia ngechat Ziva lah kalau gak salah dia bilang kayak aku tadi udah nonton hal ini katanya gitu heee 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 terus gitu terus gitu terus akhirnya nah pada saat itu dia udah lumayan intense lah ngechat akhirnya aku bilang aku ke Bali nah dia juga bilang aku juga mau ke Bali aku juga mau apa manggung gak mau liburan alesan 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 tau gak waktu dia bilang aku juga mau ke Bali itu sebenernya aku yang nyuruh hehehe hehehe iya aku dia kan ngemonakan aku iya kamu bilang kayak gitu kamu yang kirim ya aku yang kirim waktu itu aku yang ngetikin hehehe hehehe kan katik kan katik bukan nulis oke tulisannya jelek omandanya deh gitu gitu jadi udah iya bener udah plus soalnya iya berangkat dia ke Bali em iya karena waktu itu aku tuh pulang ke Bali karena kakak aku nikah kan pulang ke Bali ya dia masih kayak balik-balik terus akhirnya dia sampai di Bali terus aku tanya villanya dimana wah oke itu aku nanya dong iya 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 basah-basi kan terus kayak ya aku tuh sebenernya anggap dia pada saat itu tuh kayak aku kan mumpungkan ke orang Bali terus dia bilang kayak kasih tau kasih tau gitu tempat-tempat Bali dimana oh iya silah surah ini dengan baik lah ya terus kayak ternyata villa dia itu di bener-bener belakang rumah aku wah udah disetting udah disetting nah beneran gak disetting sama sekali itu aku yang nyuruh aku yang nyuruh aku yang nyuruh vilanya cari di belakang rumahnya aku yang bilang gitu itu aku yang bilang karena dia gak turun aku kan dia juga gak kenal sama sekali sama dia tuh gimana ya sebenernya dia sama banget orangnya kayak aku jadi kayak kalau kenal sama orang ya kita berteman aja tapi gak lebih gitu misalnya gak lebih itu dalam kayak bersahabat yang gimana gitu santai aja santai aja santai aja makanya kayak aku tau dia emang gak 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 tau apa nih tentang rumah aku ternyata yang ngebuk villa itu adalah fotografer dia pada saat itu yang lu tuh saya oh gitu karena kan saya punya bisnis fotografer di Bali yang namanya sih Andre picture ah ya 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 gimana Andre picture Andre tau lagi fotografer iya ya ya oh beneran ATF Andre tau lagi fotografer oh iya ya beneran banyak idenya dia nih festival fotografer jadi tahun ini memang ATF itu nama keberuntungan nanti gue bikin bisnis fotografi Andre tolani fotografi besantren iya dong orang Sunda kena eh beneran itu apa apa buka puasa bareng 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 nge-direct direction nge-direction terus kayak lah ini mah bang rumah aku bener-bener ini rumahku ini kan rumahku sebelahnya iya tapi gak ngesot juga sih terus kayak beneran rumahku set belok nih langsung itu vialnya ih kok bisa tapi kayak yaudahlah ya terus kayak nantinya dia bilang hari ini kamu gak ada kemana itu pertama kali jalan akhirnya tapi aku orangnya gak pekaan itu pertama kali jalan tapi aku gak pekaan bener-bener anaknya gak pekaan emm gak ada sih ini di rumah aja gitu kan emang abis pergi dari sama temen-temen oh emang di rumah aja ya capek ya pasti gitu aku bener-bener gak pekaan sama sekali bener kayak ya enggak sih gue gak capek gitu terus kayak dia tuh yang ya padahal ini aku ngajak maunya ngajakin pergi gitu ya kenapa gak langsung to the point aja ya ya kan gitu tau kan biasanya kan gitu oh emang harus gitu ya iya emang gak kayak langsung mungkin dipikir kurang aja iya kan belum terlalu deket juga gitu ya kalo kelewatan gapunya mundur at left tenebat meluatan iya gitu ya akhirnya temen aku yang jemput aku karena I Malah yang di Dia didiluani sama temen aku Anan story namanya saya ajak Mahal ini ya buat pergi ke Vins waktu itu oh iya gitu ada 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 cuman dia jemput aku rumahnya soalnya story punya saudara di Bali namanya in reals Oh ya yang di Semarang juga ada apa tuh unfit ya 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 jalan tuh live ya kira-kira yang jemput aku rumah kayak karena udah diluangin karena aku enggak berbahasi lagi kayak telat gitu menurut aku tuh kayak waktu dia ngajakin aku tuh udah keduluan ansian ngerti ngasih ada temen aku jadi kalian dimana kamu udah pergi duluan akhirnya ah terus akhirnya pakai Aan bilang ntar ada Iki juga ternyata si Aan ngajakin Iki aduh si Aan si Aan si Aan ayo tuh Aan ya gitu terus si Aan ngajak pergi sama si Iki juga sama ini ternyata kamu mau disana nah langsung gini to the point nih terimu cerita itu kan berapa lama dia gak dakitin kamu sampai akhirnya dia ngomong I want I love you and I want to be your boyfriend sebenarnya cepet sih kayak sebulanan lebih karena dia enggak tahu jadi after di tempat yang pertama kita pindah ke tempat jadi satu villa yang ngisi banyak orang tapi itu kita akustikan dia nyanyi disana gitu nah disitu aku sama dia ngerasa kita nyambung nyambung senyambung-nyambungnya karena kayak sebelumnya kayak bahwa ini apaan sih orang gitu aku nggak suka sama dia kayak bukan nggak suka tapi kayak ya udah biasa aja gitu sampai sampai sana itu kita ngomongin nyambung itu karena aku ngomongin mama dia ngomongin mama tadi nggak punya mama juga kan jadi kayak akhirnya nyambung gitu karena aku nggak pernah senyambung itu sama orang apalagi pernah punya pacar yang nyambung tuh aku nggak pernah punya pasangan yang nyambung gitu nah pada saat itu kita nyambung nah disitu udah udah ngerasa kayak bukan suka yang karena pandangan pertama gitu gitu nyanyi-nyanyi gitu tapi tapi itu kan masalah pribadi nih kalo masalah taste musik sama nggak? sama kita misalnya kita oh ya? jadi mobil kan biasanya kalo pasangan kalo misalnya satu dengerin aduh nggak enak banget sih selera musiknya udah nggak enak bunyi ya sama kamu sama Iki gimana? malah kita tuh ngasih satu sama lain masukan oh referensi gitu ya referensi kayaknya ini kayaknya kamu dengerin ya ini bagus gitu nah aku juga kayak ada ngedegernya satu lagu ke dia ini bagus gitu tapi officialnya dia ngomong aku pengen jadi pacar kamu gitu ngomong nembak atau terjadi dengan sendirinya ya kan? oh ini kan terjadi, udah pegang masalahan aja kata-katanya nembak masih nggak nembak kayak itu tanggal tujuh nembaknya tuh tanggal tujuh nembaknya tuh tanggal tujuh, cuman kita yang kayak oh langsung cuman? cuman 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 yang bener-bener kayak ngerasa kita tuh kayak udah jadian itu tuh ya dari sebelumnya juga karena udah deket aja gitu malah dia ngomong kok aku, eh kamu aku tembak tanggal tujuh aja ya gitu oh gitu kayak pacaran aja gitu loh iya, karena kayak ngerasa klop aja pelurunya terlambat dong pelurunya ya yong jadi mereka berduanya baru sampai tanggal tujuh bener jadi mereka berduanya udah kayak senasib sepetanggung ah sepetanggung maksudnya nanggung nih gua jadiin aja gitu oh ngerin aja gitu gitu akhirnya jadilah kalian karena dia suka tanggal tujuh kayaknya kayak kamu aku tembak tanggal tujuh aja ya gitu kayak iya terserah aku gitu ah so sweet banget sih ah akhirnya jadi ya ngasih tau nggak dia apa tanggal tujuh apa akhirnya? dia suka aja karena menurut dia tuh kayak tujuh tuh bikin backup? bukan ya? tujuh tuh gini tujuh keberuntungan menurut dia tujuh betul aku juga aku tuh suka tujuh belas kenapa? semua tanggal aku tujuh belas karena tujuh belas itu buat aku tuh artinya satu sama tujuh jadi lapan kalo di jumlah lapan tuh infinity keberuntungan kan? sama kalo aku suka lapan infinity ngga putus ya sama kalo angka dua misalnya kita lu pilih dua angka apa lu suka? gua suka lima sama tujuh kenapa ju? maju maju lima tujuh maju 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 atau lima lapan juga bagus mapan iyaaah jadi begitu betul betul boleh boleh lima tujuh lima lapan mikir kak Cik 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 ya kak aku juga mikir lah gitu jangan lima sama tiga ah kenapa tuh? mati ah lima sama tiga mati 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 angka sial tuh ya jadi misalnya kamu kan nyambung banget sama Iki iki suruh sedekah jadi bukan nyambung jadi nyumbang yah atuh tiba tiba nyumbang transfini Gak jumbang lo, gitu. Apa ini tiba-tiba jumbang? Selamatkan lo gak jumbang ya. Iya. Kamu kan nyambung banget sama Riki, gak? Keadaan hiasan buat bikin duet? Karena aku udah ada lagu duet sebenernya, gak naik aja. Oh, belum kali. Karena dia udah nyambung, harus saling-saling mengunjungi. Jadi? Nyambang. Saling menyambangi. Nyambang tuh, nyambang di kolam renang. Nyambang! Nyambang! Oh, ada yang lagunya sih? Ada! Punya 2 lagu duet lagi aku sama dia. Oh, ada. Judulnya 1-7 sama You're Mind. Karena waktu itu sebenernya project-project series sih. Akhirnya kita bikin berdua gitu. Oh, cuman sampai sebatas lagu apa? Ada video klipnya? Ada, ada. Siapa yang paling bucin? Kamu apa, Iki? Kalau di awal-awal, Iki. Udurut aku. Karena aku dulu cuek banget. Cuek banget. Cuek itu bukan cuek. Masalah cara aku mungkin perhatian sama dia tuh dengan ngasih cara gitu lah. Bukan yang kayak ngomong kayak I love you apa gitu. Kalau dia tuh anak-anak yang suka diomong banget kan. Suka yang kayak bilang I love you gini gitu. Sama-sama. Karena kan saling mengerti kan. Harus masih satu sama lain. Kuliahnya ambil apa dulu kamu? Dokter Gigi dulu. Kenapa dokter Gigi? Si Rafi nggak mau jadi dokternya Rafi juga? Maksudnya bukan dokternya Gigi. Bukan dokternya Nagita. Ini dokter Gigi. Oh iya iya iya. Kenapa bukan ke senia? Awalnya pengen seni. Awalnya pengen musik sebenernya. Cuman mama minta aku buat. Menurut mama tuh kayak kalau perempuan tuh harus punya profesi yang pasti gitu. Menurut mamaku. Jadi udah jadi dokter aja gitu. Tapi nggak gelian tuh. Megang-megang Gigi orang. Enggak sih enggak. Udah sempet belajar gitu? Enggak. Cuman aku belajar. Misalnya kalau ngeliat darah gitu-gitu ya. Aku pasti kan kalau dulu Instagram aku isinya gigi semua kan dulu. Aku follow-follow dokter-dokter gitu. Jadi kayak cara-cara mereka bersihin. Gimana gitu. Dulu. Ya berarti memang sebetulnya harusnya ke kesenian. Karena ternyata dia hobinya. Menyanyi? Atau mungkin juga karena kesenian terlalu jauh kali mungkin lebih ke... Kesanaan. Kesanaan. Oh gitu. Kesanaan. Harusnya kesanaan. Jangan kesenian. Jangan kesenian. Iya sih. Apa nih gitu. Kenjawabnya juga. Kesanaan. Iya. Kesanaan itu. Mahal ini katanya pernah stres karena kuliah dan manggung. Jadi aku tuh kelar... Jadi aku pernah ngelanjutin kuliah itu kemarin. Boleh pakai ilustrasi musik? Oh boleh. Ya dapet. Kayak musikalisasi musik. Ya dapet. Oke ngomong aja. Jadi aku tuh sempet kuliah lagi. Ya itu mah kecepat banget. Ya itu mah kecepat banget. Gak masuk. Kayaknya gak masuk di. Oke oke oke. Aduh sampai nih. Sorry sorry sorry. Stres sekarang sih di sini. Oh stresnya di sini. Oh stresnya di sini. Oh manggung. Jadi waktu sempet. Belum-belum. Kita waktu tuh masih kayak akhir-akhir pandemi gitu. Jadi aku manggung. Kita festival belum banget kan waktu itu. Waktu itu kuliah. Lagi film. Nah film itu kan waktunya gak tentu ya. Kadang kita harus reading. Kadang kita harus ini ya itu. Nah waktu itu gak nutupin untuk aku. Ngezoom. Masih zoom kan. Oh iya iya. Waktu jaman covid ya. Iya. Masih zoom kan. Masih belum boleh tetap langsung kan. Betul. Jadi aku kayak gak enak sama dosen-dosen ya. Karena waktu itu kan. Kalo kuliah gigi itu kan. Harus bener-bener belajar. Iya iya. Jadi menurut aku gak bisa sih. Jadi kayak. Waktu itu aku pernah nih. Aku lagi reading. Terus mau gak mau. Aku suruh asisten aku. Yang kuliah. Yang kuliah. Yang kuliah emang. Oh pas nih. Masuk reading sih. Reading. 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 Oh reading. Kayaknya ya udah. Kayaknya aku gak bisa. Karena aku bener-bener. Kalo mau ujian itu. Bener-bener harus belajar. Kalo gak ketinggalan. Dari pagi sampe huhu. Sampe besoknya mau ujian tuh. Bajar. Cuma belajar. Iya bener-bener kayak gitu. Berarti fokus. Kayak gitu. Kalo misal pun enggak. Jadi kayak bener-bener ketinggalan. Karena banyak materinya. Sampai akhirnya jarang mandi tuh. Karena belajar-belajar. Gak juga. Gak juga sih. Soalnya katanya. Dengar-dengar. Jarang mandi. Masa sih. Gak jarang mandi aja. Bersih begini. Gimana maan nih. Aku pernah sih. Manggung gak mas ini pernah. Saya harus cuci muka ya makeup. Kan keliatan gak mandi kan. Iya kan. Meloncat-loncat keningetan apa gitu. Ya udah salah aja abis keningetan mandi. Iya gak sih. Oh iya. Tapi biasanya memang kalo misalnya nih. Tidur. Malam saya udah mandi nih. Bersih kan. Tidur. Besoknya tuh gak ada kerjaan. Jadi santai bangun. Iya jadi mager. Jadi akhirnya mager gak mandi. Sampai sore lagi. Bersih suka gitu kan. Iya kan. Terus aku ngerasa kalo manggung kan. Pasti keringetan apa. Jadi kayak udah lah. Abis makan manggung. Gitu. Seperti kita ngebau. Iya iya iya. Masa? Enggak. Mana? Hahaha. Jangan gak boleh. Nah kalo Bali. Sekarang kita ngomong soal makanan. Kalo di Bali tuh. Biasanya makan-makanan tuh kan pedes-pedes ya. Oh iya kamu masih pedes sih sih. Iya kan? Oh itu di Bali tuh ada siapa. Siapa Bu Andika? Bu Andika? Bu Andika ya bener ya? Nasi warna nih enak juga. Nasi warna ini enak. Banyak bandara kan? Iya banyak sih kalo nasi. Tempong? Tempong! Tempong yang mana? Yang nasi. Yang mana tapi pasti yang Indra ya? Indra sih. Tempong pink sih enak banget sih. Tempong pink sih enak banget sih. Tempong pink? Itu enak banget sih. Nasi tempong pink? Pinkpong? Enggak serius siapa nasi tempong? Tempong pink. tempe tahu ayam aku makanya itu ayam yang mana tempong tempong nek tempong nek tapi kamu suka makan pedas? suka banget suka makan pedas kamu orang Bali udah lama nih kalau ditanya di Bali mana sih yang menurutnya paling enak buat kamu ya? buat seorang mahal ini? Ubud? Ubud? nggak ada Ubud? Kintamani? Sanur? Cenggu? rumahku di Cenggu sama Cenggu sekarang kalau ke Bali aku jarang pergi karena udah macet juga di Cenggu oh gila sih crazy tapi Bali tuh nggak tahu gue suka banget ke Bali buat gue tuh Bali keren gitu komedian yang ada di Cenggu apa? Wendy Canggu Cangguur Canggu itu memang orang-orang yang suka pada banyak yang nggak enakan nggak enakan Canggu jawab sendiri kamu tipe yang jaga makan banget nggak? oh sorry aku tuh mengamati kamu loh kamu tuh sekarang lebih slim dibanding dulu dulu kan kita aku pernah sama Andre dulu pernah ya kita 2 tahun lah kalau nggak salah kenapa kamu keluar? apa sih kamu kemana sih arah ngomongnya? dulu kita kan kerja VJ oh iya VJ dulu pernah jadi host eh jadi host jadi sinden sinden dulu badannya nggak sekurus ini jadi mana aku bilang kamu berarti goals kamu kecapai sebenarnya badan aku yang asli dulu sebelum idol itu segini juga sebenarnya dulu gitu ya terus akhirnya aku idol itu bener-bener makannya itu nasi kotak semua karena disitu mungkin stress apa jadi bawaannya ke makan kali ya jadi kayak wuhh makannya tuh bener-bener aku naik sekitar 9-8 kilo lah wah banyak juga naiknya itu sehari ya? nggak sehari lah nggak doang itu hari 18 kilo kamu zaman OVJ yang mana? OVJ yang baru ya? iya OVJ Reborn Reborn iya terus juga Lapor Pak juga pernah kan? Lapor Pak juga pernah jaman-jaman jadi ini kan kamu jadi anggota polisi juga kan? iya iya awal-awal Lapor Pak tuh iya terus akhirnya makanya sekarang aku ngerasa kayak aku harus diet deh ya akhirnya aku diet diet sehat lah oke Lapor Pak Lapor? Lapor ini juga apa namanya sekarang kamu pakai kacamata atau nggak? pakai softland kenapa? minus kok mau minus? minus minus berapa? empat oh lumayan kenapa nggak di lasik? nanti aja lah kayak kalo udah bener free gitu kadang-kadang takut-takut lasik tuh cepet kok iya gua juga udah pernah di lasik kan? udah pernah ya? gua pengen sekali lagi tapi sekali lagi lasik sekali lagi LASIK LASIK itu kan nggak bisa cuma nggak harus sekali doang bahaya kalau dua kali bahaya itu sekali aja capek nggak? capek nggak? tapi enak ya? enak enak tapi gimana sih? jadi batu di lasik tapi nggak bener di lasik dokter nanya gimana mas Dato? asik nggak? si klasik? 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 enak bener di lasik? enak gratis enak gratis enak soalnya saya kamu mah gampang enak dong enak after itu rasanya gimana? pastinya terang ini action doang ini ini mah nggak ada minusnya tuh eeey ini lagi nih ini lagi nih enak enak nih enak ada itu tapi dulu eh minus apa minus ke kan after kelakuan ini juga ya bener kelakuannya di lasik karena after operasi itu pasti enak terus kerja iya dia cuma sehari doang istilahkan abis itu udah terang lagi pokoknya ya tetep masih bisa ngeliat agak blur dulu awalnya awalnya blur nih blur, terus lama-lama kan gelap tuh hitam 3 bulan lah lah jangan dong, gak bisa nyanyi dong seminggu lah seminggu doang awalnya blur ya, gak rasa itu problemnya berarti jadwalnya panas banget sih enggak, tapi gak sampe seminggu toh, terus sehari juga udah mulai, besoknya udah boleh makan kenapa kamu problemnya kenapa? itu dia problemnya maksudnya oh iya maksudnya kan kita harus libur seminggu sedangkan mungkin kan kita gak tau nih jadwal kita depannya gimana yang dari sekarang kan pasti ada yang di lokasi memang dua-duanya yang minus? dua-duanya oh, kalau itu kan masih bisa ditutup gitu tuh Ji, kayak wah, aku nyanyi makanya jadi pahen ya, gitu nyanyi dari kebelah dulu Lini kenapa tuh matanya sampe nyanyi tapi Ceren coba lasik enak? pengen Ceren lah promosinya ada lasik lasik juga Ji? gue gak pahen, gue gak minus plus tapi plus bisa gak sih? plus oh, plus gak bisa gue progresif plus sama silindris gak bisa ya? gak bisa ya, berarti aku juga silindris berarti yang ilang minus aku kali ya minusnya doang gak apa-apa, coba aja coba aja coba aja tapi ngomong-ngomong apa nih yang kamu rencanakan plan kamu dalam waktu dekatnya? ada single kalau aku mau ada lagi? single baru? udah selesai rekamannya? udah recording udah dikit dong dikit dong dikit dong jangan dong nanti ini dong gak apa-apa sih kalau dibilangkan nyanyi dikit dong ya gak apa-apa sih paling orang ntar komen lu nyanyi mulu nge-spill mulu rilis kagak gitu enggak mau nge-spill udah sebulannya aku spill terus kenapa belum nge-spill terus? emang belum? emang gini sih mungkin ya banyak pertimbangannya gak mau si tak taruh timing yang tepat kapan iya, sebenarnya salah sih waktu itu aku nge-spillnya cepet banget oh kecepetan nge-spillnya iya, terus ada orang beberapa cover-cover lah di tiktok kan kan emang udah full? enggak, aku spillnya chorus-nya doang tapi udah di-cover-cover orang nah terus kayak pada ngomong mahal ini ini nge-spill doang nge-release kagak katanya gitu udah gak usah peduliin lah gak apa-apa sih itu seru, lucu mereka kayak gitu tuh lucu kamu biar makin penasaran sih orang coba coba gimana ini dari apa? dari g g emang dari g g tinggi banget yah g 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 Walau sakit tetap ku percaya Kau beda dari lainnya Habis-habisan ku dibohongi Saya ini tetap sama Tuhan ini cinta atau bodoh Masuk banget itu Dalam lagi? Panjang banget ini ya Tapi emang di orang-orang ini segitu Keren, keren, keren Tuhan ini cinta atau bodoh? Karena masih bingung antara gue nih Sebenernya gue cinta apa gue bego gitu kali ya Karena kadang-kadang kalo udah cinta tuh Kita udah ngamain logika gitu Jadi terkesan kayak bodoh Ini berarti perasaan kamu dengan Kiki? Terus sama Iki ya? Sarang? Enggak Gila ya Mati-mati aku langsung Di depan mereka Walau sakit tetap ku percaya Kau beda jaring lainnya Lo bisa tau kalau ini? Kira-kira aja sih Mulai-mati Ada tau lah ini fotografi Oke, tetap tangan dong buat Mahal ini dong Mahal ini makasih banyak yang udah mampir ke ATF Sukses buat semuanya Singlenya sukses, mudah-mudah Pemikahannya semoga juga sukses ya Amin, amin, amin Dua bulan lagi tuh Enggak, siapa bilang dua bulan lagi? Ngarang nih Pokoknya all the freedom All the freedom ATL Oke, thank you Terima kasih banyak Bye Bye